Pak Jurrahman, mungkin bisa diteritakan dulu apa yang sebenarnya terjadi di Gerindra. Ini tiba-tiba ada seorang Alilubis, Ketua DPC Jakarta Timur ya, meminta Gubernur Anies Baswedan mundur. Padahal kan kita tahu Wakil Gubernur itu berasal dari Gerindra juga, Pak Ariza Patria. Sebetulnya terhadap Pak Alilubis, kami sudah menyampaikan teguran langsung, saya kan Ketua Mahkamah Partai juga, Ketua Mahkamah Partai. Jadi begitu ada pernyataan tersebut, langsung kita kirim petugas, membawa Pak Alilubis ke kantor Mahkamah Partai, kita tanyakan masalahnya. Sampai kirim petugas ya Pak Alilubis Rahman ya? Oh iya, kalau Gerindra kan begitu, kita kan tentara Pak, anak buah tentara. Langsung saya kirim petugas, di mana titik dia berada, kita bawa, kita tanya masalahnya apa, ya tentu kita berikan teguran. Kalau di Gerindra teguran itu sudah keras, Pak, karena cipatnya kartu kuning. Tapi kita ingatkan bahwa memang mengkritik boleh. Mengkritik, kemudian berpendapat tentu boleh, tapi ada adab dan etikanya. Adab dan etikanya artinya kita pengusung partai, dalam konteks organisasi ya, kita pengusung panis, seharusnya komunikasi itu juga bisa dilakukan secara internal. Kan kita ketemu Pak Aritza kan bisa anytime. Tapi kemudian dalam konteks yang lebih luas, kami ingin mendorong kekompakan. Kekompakan dalam menghadapi bencana pandemi COVID-19 ini. Jadi kita harus kompak, Pak. Ini nggak bisa, apa namanya, persoalan pandemi ini jangan dijadikan ajang saling serang sesama politik, apa secara politik. Itu yang saya tidak ingin. Tidak etis, itu menurut Anda tidak etis. Pasal 4, Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kakak, karena tindakan kesehatan, itu jelas mengatur porsi yang sama-besarnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi nggak bisa kita serahkan yang pusat, serahkan yang daerah. Kursi tanggung jawabannya sama-sama. Jadi nggak etis kalau satu pihak disalahkan. Ini persoalan yang baru pertama kali bagi umat manusia pandemi sebesar ini. Nggak bisa dijadikan komoditas politik saling untuk menyerang. Nggak bisa. Kita sama-sama cari solusinya seperti apa. Terima kasih telah menonton!